Pas sit-in itu baru menyadari bahwa ini menarik banget nih, human factors ini, gitu kan. Disitu diajarin tentang kenapa sih manusia itu seperti ini. Jadi dari kelas yang gak sengaja sit-in itulah jadi menyadari bahwa, wah ini ilmu penting banget. The project name is called Wasabi. It's basically a small portable printer. Sometimes your grandparents, grandma, they don't use computer. Then how? They feel very left out. You can take a picture with your grandma. You know, and then you print it out and the grandma will be like, oh, this is magic. UX adalah singkatan dari User Experience. Ada dua kata di sini ya, User dan Experience. Pertama, User. User ini adalah orang-orang yang menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan baik bentuknya digital maupun non-digital. Dan User ini juga ada tahapannya. Baik User yang baru coba-coba, atau User yang baru sekedar mau lihat-lihat, atau User yang memang sudah memutuskan untuk memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu kemudian, Expert-Experience. Experience buat saya adalah sesuatu yang sangat personal dari setiap orang akan berbeda-beda nilai dan bobotnya. Sehingga, gabungan kedua kata ini menjadi sangat menarik dalam kita mendesain sebuah produk atau jasa. Jadi, waktu di Dell itu, setelah project printer yang launch itu, lagi hot-hotnya connectivity. Jadi, kayak mobile connectivity is a big thing. Kita mau explore, oke, what's the next big thing on connectivity yang kita bisa kerjain, gitu. Akhirnya, mereka hire consultant namanya Cooper. Itu based di US, salah satu consultant paling bagus lah di situ. Hire consultant dari Cooper, konsultannya terbang ke Singapura, dan saya kebetulan di-assign di project itu. Jadi, nempel kan, wah lumayan, itu kayak pembelajaran paling besar lah. Jadi, ngikutin consultant yang memang very professional and know what they're doing, gitu kan. Jadi, nempel, ikut selama research. Di situlah saya benar-benar belajar research yang benar, itu kayak gimana. Terus, bikin dari research, bikin apa namanya, insights. Dari insights, kita bikin ideas, sketching, presenting, dan sebagainya. Tahun 2019 ya, kalau nggak salah saya pindah ke HP, jadi senior designer di situ. Sebenernya mirip kerjaannya, tapi jadi double. Jadi, waktu itu saya juga pegang satu produk line-up yang emang regular bisnisnya mereka. Waktu itu saya pegang printer, OfficeJet Pro, itu yang paling high class printernya, yang dikerjain di Singapura. Satu lagi adalah ngeliatin future juga, ngeliatin future produk. Jadi, kayak, oh kita 3-5 tahun ke depan, apa yang bisa kita bikin, gitu kan. Jadi, selain ngerjain proyek harian, ibaratnya kayak, oh ngeliatin prototype, ngeliatin testing beneran, improve, gitu kan. On the product yang waktu itu saya pegang. Saya banyak ngelakuin research sih, jadinya banyak ngelakuin global research. Jadi, global research, ini yang pertama kali saya mungkin bener-bener terekspos dengan cara kerja innovation yang bener, gitu. Jadi, pada saat masuk HP, saat di-assign project yang, oke ini ke depan, business printing akan seperti apa sih, gitu. Akhirnya saya bilang, oh ini kita perlu global research, dan kita lakuin ini this way, gitu. The method yang waktu itu saya ke-expos. Akhirnya waktu itu kita cari gandengan consultant, itu Cheskin namanya. Itu salah satu consultant terkenal juga di US. Jadi, kita dapat budgetnya, ngelakuin project itu seru banget tuh, 5 mingguan kayaknya di luar. Jadi, kayak berawal dari UK, kita terbang ke UK, ngelakuin research di UK, ngelakuin research di San Francisco, pindah ke US, San Francisco. Abis itu kita pindah ke San Diego, karena HP, HQ-nya di San Diego, kalau di US. Jadi, di San Diego kita godok bareng, konsep-konsepnya bareng, kita workshop, dan akhirnya kita lumayan lama di situ baru balik ke Singapura untuk mensosialisasikan lah. Jadi, kayak dapet buy-in dari bisnis-bisnis partner yang ada di Singapura. Jadi, banyak sih ngelakuin research yang lumayan global itu. Jadi, itu round 1, setelah itu kita banyak bikin konsep-konsep, gitu kan. Setelah konsep-konsep itu, kita ada research lagi round 2. Wah, seru deh kalau di HP itu banyak traveling. Round 2 kemana? Jadi, research-nya itu kita perlu selalu kan Europe sama US, gitu kan. Europe pengen kemana ya? Kayaknya kita belum pernah ke Jerman, ya kita research-nya di Munich aja, gitu. Yaudah, terus kita research di Munich, kita research di... Kalau US itu biasanya lebih banyak di San Francisco, sih. Saya kerjain bisnis printer, OfficeJet Pro, dan itu pada saat launch, reviewnya bagus banget. Jadi, itu lumayan happy lah, gitu. Sempat 3 tahun tuh ngerjain itu. Sedangkan kalau project masterpiece, mungkin project yang ini, yang project kita waktu di HP, yang saya ngeliatin of future outlook-nya itu mesti ngerjain apa sih, gitu. Dan partially karena jadi punya exposure, ngerjain research ke beberapa negara di luar, ya. Jadi, mungkin itu pembelajaran yang benar-benar kayak, oh ini saya kalau nggak pernah ngelakuin ini, nggak pernah tahu di luar itu kayak gimana, gitu kan. Kita hidup di era digital online sekarang, di mana kita terpapar oleh begitu banyak informasi. Untuk produk atau jasa yang serupa saja, itu kita bisa mendapatkan banyaknya tawaran. Nah, tentunya dalam hal memilih, kita mau memutuskan yang mana, itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman kita. Dalam pengertian di sini adalah bagaimana saat kita melihat. Kita lihat dari jauh, kita coba-coba. Apakah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apakah sesuai dengan apa yang saya mau? Apakah sesuai dengan apa yang saya suka? Apakah semuanya itu membuat saya merasa aman, nyaman? Karena kalau tidak, ada pilihan lain. Nah, sehingga UX ini menjadi sangat penting dalam membuat bagaimana orang mengambil keputusan terhadap produk atau jasa yang kita tanggalkan kepada mereka. Tahun 2000, berapa itu ya? 2011-an itu, 2011-2012-an itu, kayaknya lagi jamannya digital mulai booming. Mulai rame kan, digital-digital gitu. Terus mulai ngerasa nih, oh saya selama ini ngerjain itu UX, user experience, itu di produk, physical products. Sedangkan sekarang digital lagi booming, dan waktu itu ngerasa, ini ke depannya, ini akan digital nih. Produk ini akan dikalahkan oleh digital gitu kan. Akhirnya pengen cari pengalaman di digital. Akhirnya saya pindah ke digital agency, itu perusahaan UK, baru staff di Singapura, namanya Reading Room. Di situ, milih pindah ke situ juga karena dia timnya masih kecil kan, jadi dia baru set up ofisnya di Singapura. Pas saya masuk tuh baru 8 orang, dia grow cepat banget sih. Pas saya berhenti kerja situ, kayaknya udah 30-an orang, banyak kerjain proyek-proyek pemerintah sih sebenernya. Kayak Ministry of Finance, Ministry of Manpower, Ministry of... Apa kayak IDA itu kayak Menkom Info-nya di sini gitu. Jadi waktu balik ke Indonesia, itu 2012 akhir saya balik ke Indonesia, sebenernya gak punya kepikiran untuk bikin apa-apa. Lebih karena ah bosen di Singapura, suami saya udah balik Indo, udah bosen lah di sana kayak pengen balik deh istirahat dulu atau ngapain kayak gitu. Balik ke Bali, bener-bener gak ada kerjaan tuh waktu itu, bosen gitu lama-lama akhirnya ah ngapain ya gitu. Akhirnya ada temen yang dari temen saya di Singapura dulu, temen saya di HP dulu, dia pindah ke Hong Kong, ke Philips Design. Dia pindah Hong Kong, dia bilang, eh aku ada proyek nih, mau bantuin gak? Mirip-mirip proyeknya dengan yang biasa saya kerjain di HP. Dia ngontek karena dia tahu, saya udah balik ke Bali dan dia tahu, saya dulu biasa ngerjain proyek kayak gini gitu. Waktu itu mereka ngerjain proyek untuk future phones, ya Philips, smartphone. Jadi yaudah saya terbang ke Hong Kong, bantu ngerjain, tuh kayaknya dua kali ngerjain proyek itu, balik ke Bali, ngapain-ngapain gak jelas. Akhirnya sempat main ke Jakarta, ada sepupu saya di Jakarta, sepupu itu akhirnya ngenalin ke beberapa temen-temennya dia lah. Salah satunya adalah kompas.com gitu. Jadi waktu akhir 2012, itu oke saya sempat ngasih training ke XM Gravity yang sekarang jadi JWT. Setelah habis training, itu ketemu lunch sama Editha Slim yang pegang kompas.com waktu itu kan. Ngobrol-ngobrol lunch, ya oh kamu ngapain? Oh saya UX gitu kan. Oh iya itu kayaknya lagi baru banget lah di Indonesia gitu kan. Jarang yang tahu UX itu apa. Tapi waktu ngobrol sama dia, oh UX kamu ngapain di sini gitu. Oh iya kemarin baru ngasih training, oh coba lihat modulnya. Oh iya kita lagi mau revamp kompas.com, dia bilang. Boleh bantu gak training tim kita gitu. Oh yaudah boleh, jadi kerjaan kan. Akhirnya sempat kasih training tuh tiga hari untuk membekali timnya untuk ngeredesain kompas.com. Tahun 2012 akhir tuh waktu itu. Abis itu, dari situ anak kompas.com ada yang cerita sama temennya. Eh gue habis training nih gitu UX, oh apaan? Seru banget kayaknya gitu. Dikenalin lah temennya ini ternyata anak XL. Anak XL ini lapor lah sama bosnya. Eh ini anak kompas.com ada training ini kita mau juga dong gitu. Yaudah mereka request. Akhirnya saya ngasih training buat XL, XL Aksiata. Dari training itu, salah satu yang peserta training nanyain, bisa bantu kita ngerjain proyek gak? Oh yaudah proyeknya apa? Seru juga sih waktu itu. Akhirnya karena waktu itu belum, proyek itu gak mungkin bisa dikerjain sendiri. Yaudah lah akhirnya decide untuk bikin tim. Start SOMIA for real. Sebelumnya punya sih namanya, tapi bener-bener cuma nama, website cuma satu page biasa. Gak serius lah gitu untuk cuman buat ngasih training dan sebagainya. Tapi semenjak itu ada proyek, ini kayak proyek depan mata gitu kan. Ini udah ada duitnya nih gitu kan depan mata. Baru berani untuk beneran hiring team members, beneran form the company. Selis has grown a lot in maturity. So it's very, very determined just given what, you know, she's achieved when she had to move back to Bali. Well, the field, the UX field was very young at that time in Indonesia. So she had to do what she, I guess what it takes, right? To do what she had to, because she wanted to practice UX. But since there wasn't big companies, we're not hiring, and they're also not really, they're usually based in Jakarta, and she wasn't ready to move there. But, you know, she was just doing a lot of travelling. So I, so just through her story, I just felt she's pretty determined and out there wanting to make it happen. So she started SOMIA in Indonesia. I joined, I picked up the conversation with her about five years ago. So five years ago, I felt like I was, I had enough of corporate life. So for some reason, we connected again. I mean, we on and off have been keeping in touch. So I connected with her again, and we started discussing things. Like, hey, how about starting SOMIA in Singapore? So that's how, that's how the conversation started. And we started very small. Because by then, Singapore has gotten very saturated with the practice. So we just based on our connection, our existing connection, and then started to build SOMIA Singapore along, just as an add-on to SOMIA Indonesia. Kalau Excel itu sebenarnya pure UX consultancy sebenarnya. Jadi, mereka waktu itu lagi garap sebuah produk, digital produk, yang sebenarnya lagi halfway. Jadi, halfway lagi di-develop. Cuman kayaknya ngerasa nggak struck, bener gitu kan nih. Kayaknya ada sesuatu yang salah, but they're not sure what it is. Jadi, akhirnya kita masuk bantu kita research, kita liatin lagi strateginya, kita liat produk yang sekarang di-develop nih, apa yang mesti diganti, ganti, ganti, benerin begini, begini gitu. Terus, yaudah itu akhirnya kita bantu, lebih itu sih kasih rekomendasi situ. Project lainnya juga lebih ke arah service experience. Kayak ngeliatin, sekarang sebenarnya service experience-nya, bukan sekarang ya saat itu, service experience-nya, customer tuh seperti apa sih, yang mereka butuhin tuh sebenarnya apa, apa yang kita bisa kasih, inovasi apa baru yang kita bisa telurin buat mereka gitu. Jadi, lebih banyak sih proyek-proyek inovasi ya, bukan development. Jadi, waktu itu tahun 2015 itu, saya sebenarnya sedang menyelesaikan program master saya. Waktu itu saya lagi sekolah di Itali, Polis Teknico di Milano, dan saya tuh butuh tempat internship. Nah, selama itu, sebelumnya saya udah cari-cari tuh di Itali, di Eropa, untuk apply internship, cuman kok gak dapet-dapet gitu kan. Hingga akhirnya ada seseorang menghubungi saya di LinkedIn, tiba-tiba kenalan bilang, wah sama nih, kita belajarnya. Akhirnya ngobrol, saya cerita ke dia, eh sebenarnya saya lagi nyari internship nih, lu ada connection gak gitu kan. Akhirnya dia bilang, oh kalau kamu tertarik untuk kembali ke Indonesia, saya bisa kenalin sama teman saya, namanya Sulis. Dia punya company namanya Sumia gitu. Dan akhirnya saya lihat-lihat website-nya tuh pertama kali, saya lumayan kaget juga sih, wah ternyata di Indonesia ada ya, konsultasi seperti ini gitu. Karena waktu itu aja, bahkan di Eropa itu belum menjadi sesuatu yang bener-bener umum gitu ya, apalagi di bidang UX dan customer experience gitu, dan service design. Jadi, wassat tertarik nih, akhirnya saya balik ke Indonesia, waktu itu sekitar bulan Januari, Januari-Febuari, akhirnya ketemulah sama Mbak Sulis. Dan disitu ngobrol-ngobrol, yaudah saya akhirnya internship disitu, di Sumia, internship dulu awalnya. Dan disitu, Sumia itu lagi ngerjain beberapa projek, yang setahu saya itu salah satunya adalah sedang mengerjakan Kaskus ya, waktu itu. Nah, Kaskus itu pengen menerima inovasi lah di platformnya mereka gitu. Nah, saya diikutsertakan di projek itu. Jadi, Kaskus itu mengurutkan projek pertama saya di Sumia gitu. Dan kebetulan saat itu, Mbak Sulis masih fully in-charge, artinya dia masih turun ke lapangan, masih ikut melakukan riset, masih menginterview ke user gitu. Jadi, saya dan Mbak Sulis tag team untuk menjalankan projek itu. Jadi, kita melakukan banyak projek inovasi, pilihan setengleich. Maksudnya, if there's a lot of customers, kita akan introduction to us, usually with, if they have an existing product, then they want to either pivot or they want to, eh, find out what's wrong. For example, usership is getting lower, engagement is getting lower. Or it could be just, they want to innovate based around their existing product. Like, hey, what are some of the new things that they can introduce? So they either come to us with a completely blank canvas Or they come to us with an idea in mind Then we would do a lot of qualitative research for them Business research and all of that And helping them come up with possible solutions or concepts That they can then apply to their existing product But if they come to us like completely blank slate Then they have this idea But they're not sure if it fits the market or not If it's something that their target users want Then we again go out there and try to help them prove it right or wrong And so therefore a lot of our projects are quite on the more innovation track But having said that, not all of them are We also have very, I guess, down-to-earth projects Like just usability testing Whether it's digital products like apps Where we would help them run usability tests Or we would have physical products Like recently with the award of the hygiene care, the urinal Indonesia Or we also test a lot of computer computing and vestary products Nah, dalam mendesain sebuah product atau jasa Kalau faktor UX kita perhatikan Sehingga kita itu dalam tanda kutip Kita sudah memplotkan Kita sudah menskenaryokan Saat ada interaksi Dari pengguna terhadap produk atau jasa kita Kita sudah mendesain nih Oh, kalau dia nanti begini Maka saya akan memberikan dia pengalaman seperti ini Kalau dia melakukan ini Saya akan memberikan pilihan seperti ini Kalau dia seperti ini Nanti saya akan memberikan jawaban seperti ini Supaya apa? Kita tidak terjebak ke dalam sebuah skenario Di mana kita tidak punya plot sama sekali Sehingga nanti experience yang masuk itu begitu liar istilahnya Kita jadi apa ya Kepuasan pelanggan itu Bolanya itu ada di pelanggan Tapi dengan menggunakan UX Itu bolanya ada di kita Kita bisa mendesain bagaimana Langkah satu, langkah dua Di langkah dua ada pilihan apa Di langkah tiga ada penjabaran apa Nah, ini semua membuat Tadi yang saya bilang bolanya ada di kita Sehingga semakin mudah Untuk menuju kepada goalnya Yaitu kepuasan pelanggan Karena kita di Somia percaya dengan Human centered design Artinya kita percaya dengan user Karena kita sendiri sebenarnya bukan Bisa dibilang bukan user Ya mungkin kita yang membuat produk Tapi in the end Adalah benar-benar end user yang akhirnya menggunakan Jadi kita selalu berkaca kepada user User itu sebenarnya Apa sih kebutuhan mereka Apa sih yang ingin mereka solve sebenarnya Yang mereka butuh itu seperti apa Challengesnya, pain pointsnya Saat mereka melakukan sesuatu itu Atau menggunakan suatu produk Itu sebenarnya apa Nah, dari situlah kita benar-benar olah Dan kita dapetin insight Dan kita inform nih ke klien Bahwa ini loh sebenarnya yang diinginkan Dan dibutuhkan ya Oleh user kalian gitu Dan hal ini di match sama Bisnis goals dari klien itu sendiri Jadi kita selalu melakukan keputusan Atau memberi rekomendasi itu memang Based on dua perspektif itu Terutama dari user Dan kedua dari sisi bisnisnya Seperti itu Edukasi sih banyak di awal Itu banyak edukasi sih beneran Edukasi terus juga menekan Menjelaskan bahwa sebenarnya kamu ngelakuin proses ini De-risking your innovation Karena kalau kamu bikin dan kamu launch Dan kamu fail Ngebenerin itu jauh lebih mahal Daripada kamu spend a little bit more time Beneran ngertiin Bikin prototype Dites dulu sebelum di launch Dibenerin dulu And then kamu launch Itu success rate-nya lebih tinggi gitu kan Karena at the end of the day Bisnis kan is all about Return on investment gitu kan Jadi banyak harus edukasi bahwa Oke dengan proses Selalu permata pertanyaannya adalah Wah ini nambah waktu gitu kan Nambah waktu time to marketnya lebih lama gitu Tapi ya balik lagi sih kita jelasin Dan itu banyak case tadi juga kan di luar Yang bilang bahwa Dan yang menunjukkan gitu kan Bahwa time to market mungkin lebih lama Tapi the cost yang harus dihabiskan Untuk ngebenerin sesuatu yang salah Itu lebih jauh lebih banyak Daripada kita Failnya di depan Dan kita ngebenerin di depan gitu Itu sih Jadi sebenarnya kan Proses ini adalah di risking Mengurangi risk gitu Mengurangi resiko Jadi untuk beberapa company Yang sebenarnya marketnya lumayan Di resiko Mereka buy in Dan mau melalui proses ini sih gitu With Sulis Together with Sulis Then it's always just Being very exploratory It's always like Hey let's try it Let's try it If it doesn't work It's fine You know it fails We just put it aside And I like that partnership with her Because not everyone has that same Yeah Has that same appetite For failures So I think that's what Really works very well between us Dan knowing bahwa Indonesia Adalah one of the largest Muslim population Dia telepon tuh Cari tau deh Ada opportunity apa sih Yang kita bisa tap gitu So in a Muslim faith This is something you have to do After UP I'm like really? And we started Looking from that And we came up with Konsep To do Istimca better So in a Muslim faith To do I don't know I don't know Terima kasih.